Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam Bisa Bagus, Bincang Santai Bagus Sebuah acara yang diinisiasi kawan-kawan PPID dan Humas sebagai media untuk memotivasi kawan-kawan dari berbagai kalangan Baik madrasah maupun kawan-kawan ASN semuanya untuk terus berprestasi Menunjukkan kemampuannya yang terbaik bagi kemaslahatan umat Kali ini kita akan ngobrol bareng Mbak Alivi Lengkapnya siapa? Alivi Huriah Rizka Ramadhani Alivi Huriah Rizka Ramadhani Ini memang pantas tadi pas Kibraka karena Huriah Apa artinya huriah? Kemerdekaan Pas orang tuanya tentara Penjaga negara Putranya namanya Huriah Dan sekarang dia baru saja mendapatkan prestasi terbaik sebagai siswa Nopo Juara apa Mbak? Terbaik 2 Juara Terbaik 2 Kompetisi Pidato Nasional Tahun 2024 Yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI Jadi Berhasil menggondol suara kedua Beliau Mbak Alivi ini siswa Mbak Mandua Kota Malang kelas 12 Jadi akhir-akhir ini Jadi Khusrul Khotimah Mengakhiri Sekolahnya dengan prestasi yang terbaik Maka bukan nanti ini menjadi dilalak Terus berprestasi dan Mendapatkan Cita-citanya yang Diharapkan Baik Mbak Alivi Bisa juara Pidato Tingkat Nasional ini apa? Sudah pernah juara tingkat RT Kalau Untuk juara 2 ini Alhamdulillah baru pertama kali Pengalaman Bekecimpung di Lomba Bidang Public Speaking Pernah Berarti belum pernah juara RT Malah ini Harus ikut lomba Di 17-an ini Bidang Atau jadi jurinya Apa yang memotivasi Mbak Alivi Untuk Berkecimpung di Public Speaking Karena Kalau dari saya sendiri Selalu diajarkan oleh Orang Tua Untuk Selalu Mengupiat diri Jadi kayak selalu Selalu maksimal Semaksimal mungkin Kayaknya belum sarapan seperti saya Jadi selalu di Motivasi sama orang tua Apapun yang ada di dalam Hidupmu Kak Harus ada yang baru Selalu didukung Untuk mencoba hal-hal yang baru Saya tiap hari itu juga baru terus Hari ini, hari Senin, besok itu Selasa Ketemu orang juga ganti-ganti Ketemu orang juga ganti-ganti Masya Allah Masya Allah Gimana tahapan yang pernah dilakukan Mbak Alivi kemarin Kok bisa sampai tingkat nasional Tahapan-tahapannya seperti apa? Untuk di kompetisi pidato nasional ini Ada tiga tahap Pertama tahap Pre-Eliminary Tanggal Sebelas Sebelas itu Seleksi internalnya Membuat Kebetulan saya Dan kewakilan Anak kelas Sebelas Bahasa Pilih untuk mewakili Mbak Malang Untuk ikut tahap pertama Pre-Eliminary Tanggal 17 17 Juli 17 Juli itu Kita mengirimkan video Di Wills Dan juga di Youtube Tekai Pidato Dengan September Disediakan 4 September Pada saat itu Saya memilih Peran Pancasila Dalam menjaga Kebunan beragama Coba 5 menit Ceritakan kembali Pidato itu Peran Pancasila Dalam menjaga Kebunan beragama Kita sadari Bahasanya Yang gaya Pidato Masya Allah Di Indonesia saat ini Kita Memang Kaya akan keberagaman Baik kita keberagaman Agama Keberagaman Nusa Dan bangsa Kebudayaan Bahasa Semuanya Kita kaya Segalanya Oleh karena itu Kita memerlukan Suatu Pengikat Yang menjadi Tujuan Dan Pemersatu Dari perbedaan Yang berbeda Yaitu Pancasila Kebunan itu juga Enggak diperakasai Di beberapa budaya Tapi juga Di dalam agama Agama kita berbeda Agama kita beragam Ada Islam Lalu Kristen Katolik Agama Hindu Buddha Kombucha Dan beberapa kebuncahan lainnya Sehingga perlu Ada ideologi pengusatu Dari beberapa Agama yang berbeda ini Supaya kita tetap bersatu Dan tidak tercapai Nantinya Sudah Kemarin Diceritakan Intinya seperti itu Oh intinya seperti itu Kurang menggepu-gepu ini Saya ingin lihat Menggepu-gepunya Oke Itu yang Tahap Kedua Di mana? Tahap kedua Masih online Kalau Tahap pertama itu Kita mengunggah video Kalau tahap kedua Lewat Live Zoom Oh live Zoom Disuruh Ceramah di Zoom Iya Kalau Tahap pertama Panikianya langsung dari Kemenang pusatkah Atau dari Jawa Timur Tahap langsung dari pusatkah Oh Entah Antarmadrasah Aliyah Atau Bebas itu Kompetisi bidatunya Dari Kalangan SMA MA Oh SMA SMA Terus Tahap ketiga Langsung yang kemarin Dibawa ke Jakarta Oh Tanggal 9 Sampai tanggal 9 Sampai tanggal 9 Taudah Jadi mungkin kelemahan saya ini sehingga saya dapat nomor dua Apa ya? Alhamdulillah setelah saya tampil di pidato Saya memang dekat sama beberapa juri yang nyeleksi saya pada tahap kedua Beliau menjelaskan saya kurangnya di pembacaan dalil Jadi pada saat pidato yang tahap ketiga Itu kan saya menyertakan surat Al-Jurat ayat 10 Surat Matius ayat 39 Surat Dhamma pada ayat 5 Jadi beberapa dalil dari agama kita yang berbeda-beda ini saya rangkum menjadi satu Jadi saya cari yang memiliki kesamaan Itu dianggap kelemahan atau bagaimana? Bisa dianggap kelemahan, bisa dianggap kelemahan Kalau kebelihannya saya bisa Kenapa kok tidak? Yang disampaikan juri tadi itu apa? Tidak baca dalilnya Jadi kalau Tuhan tidak baca alatnya Kalau di surat yang pembucu tidak baca Kenapa kok itu dianggap kelemahan? Karena saya sudah merangkum dari awal sampai akhir Teks pidato saya itu saya estimasikan 10 menit Kalau saya tambahkan pembacaan dalil bisa lebih Jadi saya tidak boleh laki Memang jatahnya 10 menit saja ya? Hanya 10 menit Hanya 10 menit Yang juara satu dari? Juara satu dari Man 1 Yogyakarta Oh Man 1 Yogyakarta Juara dua? Juara tiga? Juara tiga? Juara tiga nya dari Man 2 Yogyakarta Cuman semua ya? Yang SMA tidak ada yang dapat ya? Kalau dari SMA belum Tapi ada yang lolos sampai Rp34.000 Oh.. Ini berarti materi moderasi beragama Sebenarnya Apa korelasi moderasi beragama dengan Pancasila menurut Lali? Moderasi beragama itu sudah tercantum dalam silap utama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa Gimana Pancasila itu menjelaskan kita sebagai warga negara itu selalu mengutamakan agama Kita punya kepercayaan masing-masing Kita punya Tuhan masing-masing Dan gimana caranya kita bisa bersatu Itulah moderasi beragama Gimana caranya kita bisa menghargai Gimana caranya kita bisa tetap menjalankan syariat agama kita masing-masing Tapi tidak mengganggu kepercayaan agama yang lain Ini soal moderasi beragama yang disampaikan ke Pak Sam dulu itu ya Sekarang saya tanya Jawabannya yang jenengan gimana Umpama Sekitar Mbak Halifi ini orang muslim semua Tidak ada yang non muslim tiba-tiba ada yang mau mendirikan gereja Disitu karena punya tanah disitu Tapi dia hampir 100% 99% masyarakatnya Islam Gimana sikap Mbak Halifi Kalau ada orang yang mau mendirikan itu Saya punya tanah disini Biar saya bisa bangun tempat ibadah disini Gimana kata Mbak Halifi Kalau ada orang yang ingin membuat rumah ibadah agama lain Tetapi di kampung muslim Gimana Mbak Halifi Baru Rok Allah Itu merupakan suatu Bentuk toleransi kita Terhadap agama-agama lain Karena walaupun kita mayoritas muslim Tetap kita harus menghatikan minoritas-minoritas yang lain Berarti boleh tetap silahkan bangun aja Itu boleh Bapak Karena kan belum tentu Memang kita tidak beribadah disitu Tapi bisa saja pengunjung-pengunjung yang Menghadap agama Kristen Bisa beribadah disitu Jadi kita memberikan kelewasan mereka Untuk tetap beribadah Berarti tetap boleh ya Tidak apa-apa Silahkanlah Dino kembali adin begitu ya Oh Ini Pak Sam sudah bisa jawab ini Jadi Tapi itu harus diperhatikan juga Bahwa Alasan kenapa dia Mendirikan di lingkungan muslim Ini juga Harus Titik moderasi juga harus diperhatikan Jadi titik moderasi itu Tidak kemudian Silahkanlah Tidak Tetapi Pancasila itu Membangun sebuah Koridor yang bertanggung jawab Jadi Kenapa Kok harus disini Makanya Di aturan kita Minimal Harus ada 80 tanah tangan dari Orang sekitar Harus ada penduduknya yang ada disitu Agar apa Untuk menjaga stabilitas Masyarakat Kampung-kampungnya Nah itu Oke Kemarin waktu Ke Jakarta Siapa yang ngantem? Saya Sama Bu Eva Oh Bu Eva Dia Diajari apa Sama Bu Eva Apakah bisa sampai juara 2 Ya Sama Bagaimana Pancasila itu Hakikatnya Pancasila seperti apa Orgasi beragama Fakul yang suka Pancasila Oke Berarti Kemarin ngambil Topik moderasi ya Ya Untuk yang tahap 1 sama tahap 2 nya Itu subtema saya Peran Pancasila dalam menjaga Tukunan beragama Lalu di tahap 3 nya Jadi salah satu aturan untuk mengambil subtema yang berbeda Jadi saya ngambil moderasi beragama dalam menjaga perdamaian dunia Moderasi beragama dalam menjaga perdamaian dunia Sekarang Moderasi beragama bisa mendamaikan Indonesia Sekarang Jenengan sebagai calon diplomat Mbak Halifi Apa yang ingin Jenengan lakukan Upama Mbak Halifi ke depan Jadi Wakil Diplomat Indonesia di PBB Apa yang mau dilakukan terhadap Dunia Terkaitannya dengan perdamaian Dengan moderasi itu Saya ingin Menginfluence Masyarakat-masyarakat muda Dengan segera si muda Dengan si Zed Dengan si Alfa Sebagai penerus bangsa Untuk bisa paham Tentang apa itu moderasi beragama Karena beberapa dari teman-teman saya Saya pada saat itu sharing tentang moderasi beragama Untuk bahagian beragama ini Banyak yang belum tahu tentang moderasi beragama itu apa Padahal Di sektor-sektor kehidupan kita Semuanya Pasti berkaitan dengan agama Jadi Masalah-masalah yang timur saat ini Pasti karena kita tidak Taat kepada agama kita Atau sedikit melenjang Jadi agama kita Misal Kasus-kasus Bumuk diri Atau Kasus-kasus Boho Itu kan Karena kita Belum bisa Mentaati aturan agama kita Sepenuhnya Jadi Hampir semua sektor kehidupan itu Berpengaruh sama agama Dan memang diperdomani oleh agama Jadi Saya ingin Membentuk sebuah komunitas Dimana nanti teman-teman Sekalian Bisa berkontribusi untuk Membantu saya dalam Meluaskan Ajaran Modulasi agama itu seperti Hmm Oke Terakhir ini Mbak Alifi Sekarang ini dengan marahnya Bullying di sekolah-sekolah Bahkan Di pesantren-pesantren Itu Mereka menganggap bahwa Bullying itu sebagai bentuk Menempa Dia biar kokoh di masa yang Akan datang Biar enggak Menjadi generasi yang rapuh begitu Menurut Mbak Alifi Sebenarnya seperti apa Bullying itu Karena Kita enggak boleh Melakukan Bullying Apalagi dengan Embel-embel Kita punya depannya Madrasah Madrasah atau madurasa Madrasah 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 yang banyak madunya Makanya Gimana pandangan Mbak Alifi Atau Di detik-detik Setahun terakhir Mbak Alifi Di Madua Kota Malang ini Sebelum keluar Apa yang mau dibuat Mbak Alifi Untuk Menekan Atau Memahamkan kepada kawan-kawan Bullying ini Tidak Pas Untuk Kita Umat muslim Bagaimana Esensi dari bullying itu sendiri Jauh dari tindakan Melatih Dengan kekerasan Jadi bullying Dan Melatih dengan Kekerasan Itu beda Sudah beda Akhirnya Kalau melatih dengan kekerasan Memang kita dari Niat awal kita Memang untuk melatih Untuk Membentuk Mereka-mereka Supaya kuat Di kedepannya Karena kan Belum tentu Lingkungan yang saat ini Kita Biasakan Juga sama nantinya Lingkungan yang Kedepannya kita hadapi Tapi kalau bullying Itu Niatnya Hanya untuk Sekedar menindas Tidak disertai dengan niat yang baik Jadi Dua hal ini Sejadinya Lebih beda Nah Menanggapi Kasus-kasus bullying Yang ada di sekolah Kebetulan Memang saya punya pengalaman yang Sedikit Tidak nyaman Tentang verbal bullying Jadi Saya dulu sering Dikata-katain Habis itu Wah Orang tuanya tentara Nanti Apa-apa mudah Sehingga saya Tidak diberi space Untuk bisa berkembang Karena Masyarakat menganggap Kamu ganteng nanti ke depannya Bisa gini Bisa gini Dari jalur orang tuamu Kan juga bisa Tapi saya Desainnya membuktikan bahwasanya Memang Kekesuksesan seseorang Itu juga butuh suara usaha Tidak bisa Dari jalur orang Anda makan Kesuksesan itu Usaha 99% Usaha Dan Satu persennya Bidah dari komentar Kalau orang tuamu makan Kamu tidak bisa ikut kenyang Gitu ya Ya Kamu harus makan sendiri Untuk bisa kenyang Ya Itu Apa yang disampaikan oleh Ibn Atta'illah Sakandari dalam Kitab Ha'ikam Jadi Kalau kamu Orang tuamu makan Kamu tidak bisa ikut kenyang Makanya harus usaha sendiri Dan Yang diajarkan Nabi Ha'anadah Yang saya Bukan Ha'adah Abi Ini Bapakku Oke Eh Seperti Eh Suka baca berita enggak Mbak Saya mengikuti Oke Apa pandangan Mbak Alifi Ini terakhir Tadi sudah terakhir ya Ini terakhir lagi Ini terakhir Ini terakhir lagi Ini terakhir lagi Kemarin baru saja ada seorang dokter yang bunuh diri karena dalam tanda kutip Tidak tahu benar atau tidak simpongsiun tetapi berita yang beredar kasus buli Eh Pengalaman Mbak Alifi ini Eh Ketika dibully orang dengan Dengan bully verbal macam-macam itu Eh Gimana efeknya Efek dalam kepribadian Karena ada Sampai Seorang dokter yang sudah PPTS sudah mau Apa Sudah mau Spesialis Tau ya Tidak kuat dengan itu Dan Bunuh diri Gimana pandangan Mbak Kalau Trauma Dari Verbal Blowing Dari pengalaman saya Berdampak Bagaimana cara Bagaimana saya menghadapi orang-orang sekitarnya Hmm Jadi saya lebih Dominant untuk Selama Apa yang saya lakukan benar Sudah Tidak usah digemarkan Oh Karena Akan berpengaruh Tidak usah pada apa yang kita lakukan sekarang Nantinya kita akan selalu mempertimbangkan Oh Aku benar ya Ini salah apa tidak Padahal Sejatinya ini benar Seperti itu Jadi Selama kita melakukan hal yang benar Sudah tidak usah digemarkan Terus Menanggapi Kasus dari dokter Sejatinya ini Yang belum di situ Karena senioritas Yang terlalu Dokter tersebut Ditekan oleh lingkungan sekitarnya Khususnya senior-seniornya Yang punya aturan bahwasanya Senior itu selalu benar Dan di poin keduanya Apabila senior salah Kembali ke poin pertama Senior selalu benar Dan menurut saya lihat itu yang tidak patut di tiru Atau yang patut di contoh Karena Sesenior-seniornya Apa ya Senior ya Pokok setua-tuanya orang Itu pasti juga tetap manusia Manusia itu pasti memiliki kekurangan Dan kita tidak bisa menganggap hal-hal itu Oh benar Aku benar-benar seperti itu Keren 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 Terima kasih Mbak Alifi Ngobrol-ngobrol kita di Bicang Bagus Apa yang Punya cita-cita tidak Memotivasi adik-adik kelasnya Nanti kamu harus menghantikan saya tahun depan ini Sudah belum saya motivasi Sudah ada caranya Oh gitu ya Masya Allah Alhamdulillah Ini malah harus Mengembangkan itu Jadi Bagaimana kita menjadi baik bersama bukan baik sendirian Karena Surga itu masih luas Kita harus mengajak orang Untuk berbuat baik Terima kasih Mbak Alifi Dengan ceramah-ceramahnya Ini tidak rugi jadi juara dua Moga-moga ini menjadi dilalah kesuksesan Mbak Alifi untuk Cita-citanya menjadi seorang diplomat Moga-moga Bisa menyuarakan Moderasi beragama Di Indonesia untuk Masyarakat dunia Agar mereka bisa meniru Keberagaman dan Keragaman yang ada di Indonesia ini Dengan Bagus Moderasi beragama Terima kasih Untuk semuanya yang Telah Telah Menginisiasi Kegiatan Bisa Bagus Kali ini Moga-moga memberikan Pencerahan untuk Panjanganan semua Tetap semangat Moga-moga Kebries Moga-moga Moga-moga anak-anak madrasah, muka-muka Allah senantiasa menaungi panjang dengan semua dengan ilmu dan amal saya Amal Shantan Mas Dugi Kepala Kantor Kementerian Agama ucapan terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Salam Integritas Terima kasih